Halo, selamat datang di Bojong Tanaman Hias dan di video ini, aku akan sharing nih atau berbagi tentang perbedaan dua tanaman atau bagaimana sih cara membedakan dua tanaman yaitu Pilotendron Pasazenum dengan Pilotendron Gloriosum Oke, disini udah ada Pilotendron Pasazenum dan juga Pilotendron Gloriosum ini antara dua tanaman ini menurut aku pribadi memang cukup mirip ya jadi nanti akan aku sampaikan perbedaan dua tanaman ini ya menurut pengalmatanku selama merawat kedua tanaman ini dan juga pengalaman ku selama jual beli dua jenis tanaman ini oke langsung saja untuk yang pertama dari bentuk daun terlebih dahulu untuk bentuk daun, dua tanaman ini sama-sama berbentuk hati namun ada perbedaannya dari Pasazenum pada bagian atas daunnya pada bagian atas daunnya dia lebih rapet gitu ya jadi kanan-kiri dia saling bertemu atau bersentuhan gitu ya berbeda dengan Pilotendron Gloriosum pada bagian atas daun pada bagian atas daun dia lebih ada jaraknya jadi mungkin tanaman ini melakukan social distancing enggak ya jadi ada jaraknya ya kanan dan kiri daunnya ini oke selanjutnya yaitu dari corak daunnya corak daunnya dari Pasazenum corak dari Pasazenum dia di kanan dan kiri nih ada coraknya dia lebih tipis dia lebih tipis jadi semakin keluar sini dia akan semakin tipis semakin tidak kelihatan ya corak daunnya dan juga untuk Gloriosum lebih baiknya di sampingnya dia lebih tebal dia lebih tebal untuk daun yang ada di coraknya corak daunnya ini dia kelihatan lebih tebal coraknya selanjutnya pada tekstur tekstur daun tekstur daun untuk Gloriosum untuk tekstur daunnya Gloriosum dia lebih velvety atau blue drew gitu ya jadi juga disentuh nih dipegang ini dia lebih blue drew walaupun blue drewnya tidak ekstrim banget tapi kelihatan nih kalau tekstur daunnya blue drew dibandingkan dengan tekstur daunnya Pasazenum untuk tekstur daunnya Pasazenum lebih glossy jadi kalau dilihat gitu dia lebih mengkilap gitu ya dan jika disitu dia lebih halus dibandingkan dengan tekstur daun Gloriosum Pasazenum dia lebih halus teksturnya selanjutnya dari tangkai tangkai daun tangkai daun untuk Pasazenum ya dari tangkai daunnya tangkai daunnya dia lebih pudet dari bawah sampai atas dia lebih pudet untuk tangkai daunnya berbeda dengan tangkai daun Gloriosum tangkai daun tangkai daun Gloriosum dia lebih apa ya istilahnya lebih pipis lebih pipis untuk tangkai daunnya tangkai daun Gloriosum dia lebih pipis jadi dari bawah sampai atas ini sampai ujungnya pipis itu dia cara membedakan antara Pylodendron Pasazenum dengan Pylodendron Gloriosum jadi cukup mudah untuk membedakan dua tanaman ini jadi untuk teman-teman yang ini membeli jangan sampai keliru karena harga dua tanaman ini berbeda jadi untuk harga Pylodendron Pasazenum harganya lebih tinggi dibanding dengan Pylodendron Gloriosum setahu saya harganya harganya untuk Pasazenum harganya tiga kali lipat lebih tinggi dibanding Gloriosum bahkan lebih tiga kali lipat lebih untuk Pylodendron Pasazenum gitu ya jadi untuk teman-teman gimana mau membeli Pylodendron Gloriosum atau Pylodendron Pasazenum menurut aku pribadi sih mending beli dua-duanya gitu ya itu dia untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax